Hai, kembali lagi di channel aku Maria Super excited ya Lagi dan lagi aku akan nge-spill Ini adalah foundation Yang kemarin sempat aku pamerkan Dengan berupa makeup ya Aku buat di TikTok ataupun di Instagram Kalau harganya itu masih cukup terjangkau Rp 20.000an aja Yes, emang aku belinya sekitar Rp 25.000 Ini dari brand lokal ya Apalagi kalau bukan Purbasari Yang glow foundationnya Jadi kemarin banyak juga dari antara kalian Yang udah request So karena harganya juga terjangkau Aku penasaran juga nih Mau cobain Disini aku beli 2 shade varian warna Karena aku agak bingung kemarin mau beli yang apa Dan pastinya di video ku kali ini Aku bakal kupas tuntas ya Tentang foundationnya dari Purbasari ini Mulai dari packagingnya Teksturnya seperti apa Sampai atas kata Hana Buat kalian mungkin yang udah nungguin video ini Pasti ini yang pertama untuk klik tombol like-nya dulu Karena like dari kalian amat sangat bermanfaat Berfaedah melibih yang kalian kira Dan aku akan sama bersemangat nih Buat video kalau kalian klik tombol like Langsung aja yuk ke reviewnya Dan yang pertama aku akan ngebahas dari segi packagingnya Seperti yang udah kalian lihat disini ya Tadi dia bentuknya tube dengan warnanya tuh ungu kayak gini Ini sih sepertinya sana ada dengan kemarin lip velvetnya yang udah aku review juga ya Kalau kalian belum tonton bisa cek aja linknya di atas sini atau nanti akan aku taruh di kolom deskripsi Yang pasti kalau udah ada di packagingnya ini kayak travel friendly ya Jadi bisa dibawa-bawa gitu Ataupun kalau misalnya kalian pergi-pergi Dan disini ada nama produknya Purbasari Glow Foundation dengan kandungan-kandungannya nih Ternyata sudah ada passion fruit Udah gitu ekstrak UV filter Jadi kalau ada UV filternya harusnya bisa melindungi wajah kita juga ya dari paparan sinar matahari Tapi memang kalau aku sendiri selalu aku udah pake sunscreen dulu Karena kalau untuk campuran di foundation Menurut aku tuh kayak kurang maksimal gitu Secara memang kulit aku tuh agak sensitif dengan sinar matahari Gampang bernoda gitu Jadi aku biasanya tetep layer dengan menggunakan sunscreen Walaupun gitu tapi ini tetep point plus Karena kalau ada UV filternya pastinya akan lebih bisa memproteksi lagi Terus ini di bagian bawahnya ada nama shadenya Yang aku beli ini Worm Nude sama Natural Beige Nanti kita akan lihat mana yang cocok di tipe wajah aku Dan di bagian belakangnya nih ada detail klaim produknya Udah gitu kandungan-kandungannya Sama ingredients Karena lumayan kecil aku akan berusaha zoom aja disitu Semoga aja keliatan ya Buat kalian yang selalu penasaran untuk komposisinya tuh apa-apa aja sih Mau ya karena ada kandungan extra markisa yang kayak akan antioksida Udah gitu mempertahankan kelembaban kulit Masih ada tadi UV filternya Nanti kita tinggal lihat aja ya waktu diaplikasikan di wajah Terus kalau aku lihat di bagian bawahnya Ini adalah produk lokal Indonesia Jadi pastinya udah halal dan bepom So untuk foundationnya ini Aman ya buat kita pakai Dan untuk foundationnya ini Seperti biasa udah aku pakai di beda hari Karena memang waktu itu tuh aku mau keluar rumah sampai malam Jadi aku akan kasih tunjuk aja detailnya Untuk aplikasikan sampai ke tes ketahanan di videoku yang berikut ini Oke karena aku bingung kemarin aku beli 2 shade warian warna ya Yang pertama adalah warm nude dan juga natural beige Sekarang aku akan aplikasikan dulu di kulit aku Biar keliatan bedanya ini yang warm nude terlebih dahulu Nih kayak gini untuk warnanya Sepertinya agak samar ya Diaplikasikan di kulit Terus yang kedua ini di shadenya yang natural beige Aku akan pakai juga Aku akan swipe dan setelah di zoom nih Kalian lihat perbandingannya Untuk yang warm nude sepertinya lebih cocok ya Di tipe skin tone aku Karena untuk yang natural beige Itu sedikit lebih gelap dan agak orange Jadi aku akan menggunakan shade yang warm nude nya Nih waktu aku swipe swipe aja Langsung nyatu aja dengan kulit aku Ini kondisi bare face muka aku Masih dengan beberapa imperfection di wajah Kita akan lihat apakah foundation dengan harga yang terjangkau ini Nanti bisa meng-cover tuh kayak area bawah mata yang gelap Bahkan ini noda yang kayak mau ada jerawat gitu Jadi sedikit kemerahan ya di dagu Langsung aja akan aku pakai foundation nya Ini bentuknya tube kayak gini Jadi memudahkan kalau misalnya mau dibawa-bawa Dan aku akan ambil secukupnya Waktu dibuka tuh ternyata teksturnya cukup cair tuh Udah kayak langsung ngalir aja Dan wah aku kayaknya agak kebanyakan nih Aku tuh padahal gak mencet loh Tapi dia kayak udah beleberan seperti ini Hmm aku gak tau padahal yang natural beige tadi gak segitunya Tuh dia bisa keluar sendiri kan foundation nya Gimana dong Udah aku pakai kira-kira segini aja Dan teksturnya sih waktu aku pegang nih lumayan kental ternyata Padahal tadi kelihatan agak cair Tapi pas ada di kulit tuh kental dia Aneh gak sih Udah langsung aja akan aku pakai di wajah aku ya Tapi kelihatan disitu agak glow gitu Itu sisi foundation nya Seperti biasa di total-total dulu Aku akan pakai di sisi kirinya Tuh di area yang ada tadi kayak jerawat kemerahan Lanjut aku akan blend menggunakan ini puff segitiga Favorit aku air-air ini dari muak ya Ini bener-bener enak banget sih Empuk udah gitu kalau dicuci tuh cepet keringnya Tuh di tap-tap aja Karena tadi teksturnya memang agak glow Menurut aku kayak cepet aja ya diratainya Gak terlalu matte sih Sesuai dengan namanya nih Glow foundation Kita akan lihat dulu aja nanti setelah diratakan Kayak gimana nih dari coveragenya Untuk warna yang warm note ini Memang kayak langsung nyatu aja dengan kulit Tuh kalian bisa langsung lihat aja ya Kayak kulit aja tapi warnanya tuh lebih merata gitu Sedikit bakal aku zoom Tuh perbandingannya kayak gini Yang udah diaplikasikan foundation Walaupun untuk coveragenya ternyata masih kurang nampol ya Tuh masih keliatan agak kemerahan Dan noda-nodanya juga belum tercover Cuman kayak base dari kulitnya itu mirip Dengan yang belum diaplikasikan Kayak ada glowingnya gitu Bener-bener yang glow Kayak habis pakai skincare sih Wow aku jadi rada takut Karena tipe muka kulit aku tuh normal tuh oily Nah sekarang karena memang belum meng-cover Jadi aku layer pastinya di area noda-noda yang ada di wajah aku Biar nanti hasilnya lebih nampol aja Seperti itu ya sama aja sih Pokoknya di semuanya ya itu Dan diratakan menggunakan puff kayak tadi Ini aku udah selesai mengaplikasikan di sisi kiri wajah aku Setelah di zoom Ini sih sebenernya memang coveragenya kayak lebih nambah Tapi nggak yang nampol banget Jadi masih bisa dibilang ini medium sih Tuh bedanya dengan ini sisi kanan Area bawah mata lumayan tercover Dan menyamarkan noda-nudanya Tapi nggak yang bener-bener full coverage gitu Sepertinya sih ini memang untuk coveragenya sheer to medium Tapi untuk bagian kemerahan jerawat aku sudah bisa lumayan tersamar ya Wow untuk finishnya bener-bener natural di kulit Buat kalian yang punya tipe kulit kering Kayaknya bakal suka nih sama foundationnya Sekarang aku mau selesaikan dulu yang sisi kanannya Aplikasikan masih dengan sisa yang tadi ya Karena masih ada Tadi lumayan banyak aku ambil Kemudian aku ratakan lagi Oke akhirnya ini aku sudah selesai ya Mengaplikasikan untuk seluruh wajah aku Wow untuk warnanya match banget Cocok di tipe kulit aku Dan memang disini finishnya bener-bener sesuai namanya glow foundation Kayak bener-bener healthy skin yang habis pakai skincare gitu sih Kalau aku zoom sih disini di bagian pori-pori malahan agak memperjelas ya Karena memang dengan finish yang lumayan glow tuh selalu kayak gitu Bagian pori-porinya tuh jadi kurang tersamar sih menurut aku Dan seperti ini aku akan kasih tunjuk before afternya aja Di after kelihatan muka aku lebih flawless Yang glow skin gitu Ala-ala pakai skincare cuman versi cakepnya ya Karena untuk area bawah mata Nuda-nuda yang tadi kemerahan sudah cukup menyamarkan Walaupun untuk nuda-nuda gelap di pipi itu kayak masih ada samar-samar Aku simpulkan untuk coveragenya ini sheer to medium aja di aku Mungkin buat kalian yang gak punya imperfection Tipe kulitnya kering Pakai foundation ini sih bakal cakep banget hasilnya Ini tadi bagian yang udah keluar foundationnya Mesti banget aku bersihin Karena ya sebenernya sayang Tapi kan gak mungkin dimasukin lagi Jadi mungkin harus lebih hati-hati ya untuk nyimpanya Jangan asal pencah juga Karena dia kayak rakuan keluar gitu sih Karena memang finishnya lumayan glowy Disitu aku tunggu sampai kering dulu Bahkan aku pakai kipas angin mini biar cepet aja nge-setnya Karena kalau belum nge-set nanti bakal rawan geser sih di tipe muka kulit aku Setelah udah nge-set kayak gini Lanjut aku akan set menggunakan bedaknya dari Rose All Day Disini aku pakai shade yang Transclusion Menurut aku sih ini ketahanan minyaknya biasa aja ya Jadi aku rasa nanti kita tetap bisa lihat untuk ketahanan dari foundationnya tuh seperti apa Tanpa terpengaruh dari bedaknya Jadi disini aku tap-tap seperti biasa di area T-zone aku Kayak di hidung terus di bawah mata tuh kelihatan kan Yang di-set pakai bedak aja udah langsung matte Ini sangat ngebantu buat kalian yang tipe kulitnya berminyak atau normal to oil itu Biasanya tetap wajib set bedak Kecuali memang tipe kulit kalian kering ya Kecuali memang tipe kulit kalian kering ya Udah selesai sekarang sudah jam 11.32 Setengah 12 siang gitu Aku bakal update-update nanti hasilnya kayak gimana Tapi aku mau kasih tunjuk dulu hasil makeup aku seperti ini Cukup flawless ya dengan menggunakan foundation 25 ribuan Hasilnya setelah diset menggunakan bedak dan lain-lain Wow cakep sih Ini aku sebenarnya belum kemana-mana Tapi aku tadi habis tes ketahanan Bener-bener super duper keringetan banget nih Kalian bisa langsung lihat Wow nempel banyak ya di tisunya Karena memang ini tuh panas banget sih Nih kondisinya kayak gini Aku langsung akan zoom aja di area jidat aku yang keringetan Bener-bener ya nggak cuma di dahi aja Tapi di sekitaran mulut aku hidung itu bener-bener udah berkeringet banget Mungkin apakah dia nggak kuat sama keringet Aku belum tahu nanti aku akan kasih lihat dulu ya Setelah dipakai seharian ini kayak gimana Aku masih di rumah aja tapi aku bakal update nih Yang terakhir ya sekitar jam 7 Karena kayaknya aku nggak bisa pakai lagi nih kondisi di mukaku udah kayak gini Bakal aku kasih tunjuk detailnya tuh Di sekitaran hidung atas aku aja udah lumer Terus ini di sekitaran mulut aku juga udah lumer Apalagi di dahi ya Nih di dahi aku juga udah lumer So aku sekarang akan tap-tap dulu aja Menggunakan tisu biar kalian nanti tahu Bagian-bagian yang lumernya tuh seperti apa Lebih detail Nih setelah di tap-tap Kelihatan untuk di area hidung atas aku udah nggak ada Fondasinya di lipatan hidung sih Juga kayak krek gitu Dan yang paling parah di area sekitaran dagu sama hidung Tuh kayak udah bener-bener lumer banget Yang masih lumayan bagus itu di pipi aja Karena memang area disitu tuh nggak berminyak Jadi kayak masih aman gitu Kalau aku kasih lihat di dahi aku juga tinggal di bagian tengahnya aja Di pinggir-pinggirannya udah luntur Ternyata ini aku jadinya pergi masih pakai si fondi ini Dan aku bakal update ini sudah jam 10 malam Jadi total pakaiannya kalau dipikir-pikir dari tadi sudah sekitar 10 jaman ya Bisa dilihat di masker aku dia lumayan transfer Sekarang aku akan kasih detailnya di muka aku seperti apa Tadi jam 7 juga udah luntur ya Apalagi sekarang sudah jam 10 Pastinya bakal lebih lumer lagi Bahkan nih di daerah yang aku ada jerawat udah kelihatan tuh kemerahan Udah gitu kalau aku lihat di pipi aku masih cukup bagus Tapi di t-zone bener-bener udah kayak habis sih menurut aku Di sekitaran hidung pun kalau misalnya aku swipe gini tuh udah keangkat untuk foundationnya Tuh kalian bisa langsung lihat ya Kecuali di sekitaran pipi karena memang dia nggak berminyak Jadi kayak masih aman Cuman untuk di t-zone aku bener-bener lumernya udah parah banget Bisa aku simpulkan memang untuk Purbasari Glow Foundation ini Kalau di tipe muka aku yang normal to oily Wajib banget di set bedak Kalau mau tahan lama bisa ditambahin primer ataupun setting spray Karena tadi dia waktu malamnya aja udah lumayan lumer ya Di sekitaran T-zone yang berminyak Mungkin buat kalian yang tipe kulitnya normal to dry akan suka Karena memang finishnya sebenernya oke Kayak natural kulit banget Dan kayaknya nggak perlu di set menggunakan bedak nggak sih? Coba buat kalian yang udah cobain di tipe kulit normal to dry Bisa komen-komen di bawah So menurut aku untuk harga segini cukup bertubah buat kalian yang coba dan beli Khususnya kalau kalian punya tipe kulit normal to dry ya Kalau buat aku sendiri belum bisa jadi favorit aku Karena memang kurang tahan lama sih di aku Walaupun mungkin nextnya aku akan akalin menggunakan primer setting spray Sepertinya juga bagus Karena untuk finishnya sendiri tuh nggak terlalu matte Jadi hasilnya juga nggak dempul juga di wajah Dan akhirnya selesai sudah untuk video review kali ini Semoga informasinya seperti biasa ya Bisa bermanfaat dan membantu buat kalian Kalau kalian suka videoku yang seperti ini Pastiin untuk klik tombol like Dan sampai ketemu lagi Bye